Kita mengadakan majlis apresiasi kepada staff-staff di Kementerian Pertanian dan Perikanan dan memberikan sedikit penghargaan kepada mereka. Ini kita buat setiap tahun sebenarnya dan kali ini kita buat untuk dua tahun sebab PKP itu kita kira dapat langsungkan majlis apresiasi jadi kita kumpul untuk dua tahun ini tahun. Sebab kita sekarang berdepan dengan jangkaan banjir kan jadi mungkin dari segi Kementerian Persediaan bekalan makanan itu macam mana supaya tidak tergambil? Kita telah mengarahkan jabatan parit dan saliran untuk siap sedia bukan saja itu tetapi mempastikan parit-parit itu lancar berfungsi dan kita harap dengan itu tidak ada air-air yang akan terkurung. Saya harap ujung tahun ini kita berhadapan dengan cuaca yang mungkin lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas tetapi seperti mana yang kita tahu juga setiap tahun kita ada hujan, kita ada angin dan banjir jadi sebab itu saya juga ingin memberi PNI memperingatkan semua pihak bukan saja jabatan-jabatan tetapi juga individu-individu yang tinggal tepi sungai di kawasan rendah yang selalu terdedah kepada kebanjiran ini supaya siap sedia pindahkan barang yang penting di tempat-tempat yang selamat dan kalau boleh pindah juga di tempat-tempat yang selamat hanya untuk mempastikan bila mana musim Tengkuju ini bawa hujan dan banjir kita akan selamat Pakalan makanan kita sudah bersedia sebab kita sudah anticipate keperluan ini akan timbul jadi juga kerana kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 ini maka persediaan itu juga sentiasa masih ada yang tidak banyak risau cukup makan, cukup minum dan cukup tempat untuk berpindah kalau perkara banjir ini berlaku selamat menikmati selamat menikmati